Pemisah ke lovisinet.com Kita balik lagi di program acara Oleh-oleh Bandung di Oleh-oleh Nah, kita mulai dari depan nih Sebenernya Oleh-oleh ini adalah toko Atau supermarket yang gede banget ya Ini di depannya, biasanya kita di belakang kan Yuk, kita coba jalan Nah, lihat nih Tuh, ya Gede banget Tuh, nah Biasanya kan kita di sini ya Biasanya di sini Sekarang kita dari depan Oke Seperti biasa, kita akan Membahas tentang satu produk Ada tantangan nih Kita disuruh review sambal dong Katanya, ada gak sambal? Ada lengkap, mau oleh-oleh apa Di Oleh-oleh itu ada Apa aja ada ya, mau sambal? Kita cari sambal Yuk Kita udah masuk nih Di Oleh-oleh Bandung Kita akan cari sambal Kita akan review sambal Wah, kalau udah ngobrol tentang sambal Saya deg-degan nih bawaannya Wah, disini ternyata tempat sambal Pemisat provisional.com Ini adalah sambal jambal Lihat deh Ya, sambal jambal Bentuknya begini Waduh Dan kita diminta untuk Review sambal Wah Mantap deh Ya Waduh, deg-degan ini Lihat deh Lihat sambalnya Ini cabai semua isinya Waduh Sambal jambal Kita coba satu ya Kita akan review nih Ini cap tukang masak namanya Cap tukang masak Kita akan coba Kita akan coba Nah Kita akan tanya Sambal jambal ini harganya berapa? Nah, boleh dong Sambal jambal itu berapa? 52 ribu 52 ribu Oke, sambal jambal harganya 52 ribu Sambal jambal harganya 52 ribu Kita akan review satu produk Yang udah pasti pedes Let's go Pemirsa Televisinet.com Kita akan review sambal hari ini Waduh Saya udah dari Cobanya tadi dari sana Udah keringetan Ini Tapi gak apa-apa Saya udah siapin nasi Ya Saya udah siapin nasi Untuk kita coba Ya Saya gak akan banyak Ambil nasinya Saya Kita akan cobain Sambal Kita akan review dengan nasi Oke Sudah ada nasinya Sekarang sambalnya Kemasannya bagus ya Kemasannya bagus Dibuka tutupnya begini Kemudian ada Ada kalengnya Ya Bagus Kemasannya bagus Terjamin Dan waktu dibuka Sambal jambal ini mengeluarkan aroma yang nikmat banget Waktu dibuka aja Ini mengeluarkan Aduh aroma enak banget ya Mantap Kalau kita pelototin aja gimana Kita ceritain Waduh deg-degan ini Coba lihat Isinya itu cabai semua Tuh Sambal jambal ini Tampangnya aja udah pedes Tampangnya udah pedes ya Tapi aromanya ini Bikin kita gak kuat pengen nyobain Aroma ini bikin gak kuat Pengen nyobain ya Kita lihat ya Di dalamnya ada apa Nah Lihat kok bisa Di dalam sambal jambal ini ada jambalnya Ini ada jambal ya Jambal itu potongan ikan asin Ya Nah Ikan jambal Ikan apa sih Coba kita lihat komposisinya ya Komposisinya ikan asin Jambal Rawit Cabai keriting Bawang merah Bawang putih Gula Garam Penyedap Minyak goreng Waduh Lengkap nih Lengkap Kita akan cobain Kita akan cobain Ya Kita akan coba Pakai nasi Wah Bismillah Ternyata gak seseru tampangnya Tapi gak pedes Ternyata gak seseru tampangnya Rumah Mulisan Guminya enak banget Gimana kalau kita coba yang ini Ya Coba yang Jambanya enak banget nih buat temen nasi, asli ini kalau oleh-oleh ini Kayaknya bakal dicintai anda, bawain oleh-oleh ini kita akan dicintai Karena tulang jambal, eh tulang jambal, ikan jambal ibadanya cuma ada di Jawa Barat Oleh-oleh khas ini ya, oleh-oleh khas Jadi ini bukan sekedar oleh-oleh, tapi kayaknya buat dimakan sendiri juga oke Ini bukan sekedar oleh-oleh nih Mau nyobain yang ini? Mau nyobain yang ini? Pemirsa aja yang coba ya, saya sudah nyobain jambalnya Hmm, enak banget Enak ya Ini apa nih? Ini bawang putih kayaknya Ya, cobain deh Hmm 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 Wih, pemirsa Ngeri, ngeri Ini ngeri banget ini Tapi apa yang ada di sini semuanya enak Apa yang ada di sini semuanya enak Kita cobain aja nih ya Ini cabainya nih, wih Tapi karena kena bumbunya ini Enak loh Ya Hmm 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 Enak Jadi Di dalamnya tuh, waduh Macem-macem Ada bawang putih, enak Ya Ada cabai rawitnya itu, wih Enak Apalagi jambalnya Wuh Kayaknya Ini Oleh-olehnya Sambal jambal ini Udah Top Ya Untuk sehari-hari juga bisa Ya Hmm Buat dimakan sendiri Juga oke Bawa Ke kantor Bawa nasi Cemplung-cemplungin Makan Wah Wah Pemirsa Dia memang pedes Ya Pedesnya tapi ngangenin Wah Pedes ngangenin gimana tuh Ya Ya begini Pedes Tapi mau lagi Hmm Nuh Mantep Jadi Di Dioleh-oleh juga ada sambal Ya Ada sambal Wah Keringetan Keringetan Pedes Ini nih Ada-ada aja nih Pemirsa kita nih Tantangannya Serem-serem ya Suruh mereview Sambal Wih Sudah kita lakukan Kalau mau sambal ini Datang aja ke Oleh-oleh Itu Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 138 Atau Dago Nomor 138 Bandung Datang kesini Terus Tanya Kembaknya Mbak Mau sambal jambal Nah Sambal jambal Cap Tukang masak Cap tukang masak Langsung Ditunjukin tempatnya Ya Oleh-oleh ini Mantap